Anda ingin kalau ada perempuan tidak punya kerabatan, tidak punya ayah, tidak punya suami Digoda sama orang jahat perempuan ini kan Tapi Islam ini akhirnya menjadi ibarat seorang wanita Yang bisa menyambungkan kekerabatan Dan dirawat oleh ayah yang terbaik Dan dirawat oleh suami yang termulia Dan perempuan ini tidak akan pernah menjadi yatim Dan tidak akan pernah menjadi janda Jadi bukan Islam seperti perempuan, tidak Ini namanya temsil, ini namanya sastra, ini namanya gaya bahasa Artinya apa? Islam itu selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Islam ini pasti yang akan menang Pasti yang akan unggul Pasti yang akan mengalahkan agama apapun juga Yaitu agama Islam Itu pasti akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Islam ini pasti menang Jadi kita berjuang untuk Islam atau tidak Itu tidak ngaruh Islam pasti akan menang Tapi dengan menangnya Islam ada orang yang mulia Karena dia memperjuangkan agama Islam Ada orang yang jatuh Kenapa? Karena dia tidak pernah memperjuangkan agama Islam Ini terjemah Sekarang kita buka kitab daripada syarah burdanya Kita akan sama-sama mengkaji Apa keterangan dari para ulama Tentang masalah syair-syair yang barusan kita baca Tentang masalah syair-syair yang barusan kita berjuangkan Terima kasih telah menang